Hari ulang tahun ke-77, PMI Kabupaten Bandung ajak masyarakat tebar kebaikan. Sampai saat ini. Wadah Balat Infoburinya, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bandung, berkomitmen untuk terus menebar kebaikan dalam berbagai pelayanan kemanusiaan selama ini, terutama pada peringatan hari ulang tahun ke-77 PMI yang jatuh pada tanggal 17 September tahun 2022. Hal tersebut sejalan dengan tema peringatan PMI tahun ini, yang diluncurkan oleh PMI Pusat. Saat ini, kami terus berusaha menguatkan komitmen, untuk terus menebar kebaikan dengan berbagai pelayanan kemanusiaan di masyarakat, walaupun dengan berbagai keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki untuk selalu membantu pemerintah, untuk memberi solusi berbagai persoalan kemanusiaan, ujar Ketua PMI Kabupaten Bandung Dr. Haji Ahmad Kustia di MEPIT, saat ditemui info burinya, disela-sela kegiatan di Jalan Terusan Alfu Soreang, pada Rabu 21 September 2022. Memperingati hari ulang tahun ke-77, artinya PMI sudah eksis 77 tahun ya, dan kegiatan PMI itu tidak hanya identik dengan donor darah, PMI itu bergerak di semua lini ya, terutama di Kepalang Merahan, meliputi kebencanaan, penanggulangan bencana, evokasi korban, rekrutmen maupun pelatihan penguatan KSR ya, KOP, Sukarela, TSE, Tenaga Sukarela, PMR, pembinaan-pembinaan, apa namanya, PMR ya, dari ST, SMP, SMA, kan gitu, Palang Merah Remaja. Juga selain itu, juga kita melaksanakan, selain penguatan untuk kaderisasi PMR KSR, juga memperkuat kegiatan-kegiatan kelainan lainnya. Ahmad Kustiadi mengatakan, di usia PMI yang sama tuanya dengan usia Republik Indonesia, PMI telah menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa, dan selalu terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan di Indonesia saat ini. PMI sampai saat ini, terus membangun kapasitas di internal sendiri, sebagai modal untuk memberikan pelayanan di masyarakat. Basis kekuatan PMI saat ini, yang telah bergabung menjadi relawan PMI, dari Palang Merah Remaja atau PMR, Korps Sukarela KSR, Tenaga Sukarela TSR, yang tersebar di berbagai wilayah, di masyarakat dalam siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT, maupun basis dari donor darah sukarela DDS. Sampai saat ini, berbagai pelayanan kemanusiaan yang sudah dilaksanakan oleh PMI, seperti upaya penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, donor darah, bantuan sosial untuk melaksanakan vaksin COVID-19, yang jumlahnya sekitar seribu orang dan baksos-baksos lainnya. Kedepan, PMI akan terus mengupayakan aksi-aksi kemanusiaan yang dibutuhkan masyarakat, dan juga akan memperluas peran tersebut, pada urusan-urusan strategis lain, seperti isu adaptasi perubahan iklim dan penyelamatan lingkungan, serta lain-lainnya, pungkas Dr. Ahmad Kustyadi. Demikian dari kawasan langit Alfus Soreang Kabupaten Bandung, Lili Setia Dharma, koresponden Infoburinya, yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.